Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini adalah perkembangan dari selada elektronik ini saya menggunakan benih Grand Rapid Tafung ini kenapa ini kok tidak nyala ini usianya sudah 14 HSS 4 hari setelah semai jadi seperti ini perkembangannya daunnya sudah daun 4 sudah ya agak lebar lah ini sebenarnya sudah siap untuk dipindah tanam siap tinggi dipindah tapi instalasi saya itu belum siap ya dan kemungkinan besok kita akan pindah tanam usia 15 HSS dan ini sudah saya beri abemik ya karena kalau kita nggak diberi abemik itu sayuran akan kuning dan mati nantinya jadi saat semian itu usia kok usia apa daunnya sudah tumbuh 3 minimal 3 itu wajib diberikan nutrisi abemik jadi jangan sampai tanaman kalian itu warnanya kuning terus mati biasanya kalau nggak dikasih abemik untuk tekarannya gimana tekarannya ya seperti biasa itu lima mili satu liter air seperti biasa atau seribu bpm langsung nggak apa-apa ini buktinya masih aman aman aja ya kan nggak ada yang terbakar atau mati nggak ada masih aman ini tapi yaitu lumutnya akan semakin banyak disini lumutnya lihat kelemahnya disitu kalau kita menggunakan abemik kalau kita kasih nutrisi abemik itu lumutnya akan banyak seperti ini tapi nggak masalah yang penting tanamannya bagus nah ini untuk lubang inputnya ini kecil alirannya supaya diri dia itu tidak mengambang nantinya kalau spawn ini mudah sekali mengambang kalau rockwall nggak masalah masih aman oke mungkin cukup segini aja untuk video kali ini 14HS ya terima kasih sudah menonton jangan lupa komen dan subscribe bagi yang belum supaya kalian tidak ketinggalan tentang ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh